Terima kasih. Terima kasih. Potongan kunyi. Goreng ikan patin sampai kering, biar saat nanti dimasak, daging ikan patin tidak mudah hancur. Ikan patin adalah salah satu ikan air tawar yang memiliki daging tebal. Meski begitu, ikan jenis ini memiliki banyak pulang. Jadi harus hati-hati saat mengkonsumsinya. Kemenisnya pisahnya, Tebi. Kalian cek, sayanglah ya. Lah, lah, kacet yang makan cek, cuma hinung. Sabar, ceknya. Siap. Lanjut membuat kodeh. Tumis bumbu sampai harum. Masukkan irisan humut. Biarkan sampai matang. Tambahkan air secukupnya. Tunggu sampai kuah mendidih. Campurkan perasan santan. Tunggu sampai kuah mendidih. Dan humut batang sempurna. Oh iya, hampir semua wilayah di Indonesia menggunakan santan dalam masakan. Santan membuat kuah masakan lebih nikmat. Campurkan ikan patin ke dalam kuah. Tunggu sampai mendidih. Dan bumbu benar-benar meresap. Terakhir, masukkan irisan daun bawang dan tomat. Jangan lupa campurkan juga garam dan penyedap rasa. Lode humut selesai. Dan siap disajikan untuk acara Mahinum. Terima kasih.